hai semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi bersama saya naim panca di video kali ini kita akan sharing sharing lagi mengenai kartu para kerja dan sedikit berbagi informasi kepada teman-teman yang sudah dinyatakan lolos di kartu para kerja tahun 2021 ini ya dan di video kali ini yang saya akan bahas adalah mengenai saldo di kartu para kerja dan pelatihan di kartu para kerja ya bahwasannya pertanyaannya adalah mengenai apakah saldo kartu para kerja sejuta itu itu bisa dicairkan kalau misalkan ada sisa dalam proses pembelian pelatihan ya kemudian yang kedua adalah mengenai pelatihan kedua kartu para kerja kapan proses pelatihan kedua kartu para kerja ini bisa dimulai nah semuanya akan dibahas pada video kali ini jadi tonton video ini sampai selesai mudah-mudahan bisa bermanfaat tapi sebelum kita masuk ke penjelasan dan pembahasannya subscribe dulu channel naim panca untuk mendukung channel ini kemudian aktifkan notifikasi loncengnya dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman serta saya doakan mudah-mudahan selalu diberikan rezeki yang lancar ya oke teman-teman semuanya di pembahasan awal ini adalah mengenai saldo kartu para kerja nah buat teman-teman di kartu para kerja tahun 2021 ini yang sudah dinyatakan lolos pasti sudah menonton video pendek ya yang ada di dashboard kartu para kerjanya di video tersebut sudah dijelaskan bahwasannya saldo kartu para kerja sebesar 1 juta rupiah ini nantinya itu akan diberikan untuk membeli pelatihan ya untuk membeli pelatihan yang ada di kartu para kerja melalui platform-platform yang sudah disediakan seperti ada Bukalapak, Tokopedia, Pintaria dan masih banyak yang lainnya ya jadi secara kesimpulannya bahwasannya saldo kartu para kerja ini nantinya tidak akan bisa dicairkan meskipun ya ada sisa sedikit ya walaupun hanya Rp10.000 nanti tetap itu nggak akan bisa dicairkan secara otomatis nanti akan masuk lagi ke kas negara jadi yang pertama ini kesimpulannya adalah bahwa saldo kartu para kerja ini khusus hanya digunakan untuk proses pembelian pelatihan di kartu para kerja dan perlu diingat untuk teman-teman yang sudah dinyatakan lolos di kartu para kerja di tahun 2021 ini maka segeralah untuk melakukan pembelian pelatihan di platform yang sudah disediakan ya karena kalau dalam waktu 30 hari teman-teman itu belum menyelesaikan pelatihannya sama sekali atau belum membeli satu kelas saja satu pun ya itu maka saldo itu akan hangus akan dikembalikan lagi ke kas negara jadi intinya syaratnya supaya teman-teman itu nggak dinyatakan sebagai peserta yang di blacklist teman-teman harus menggunakan saldo sebesar Rp1.000.000 ini untuk membeli pelatihan yang teman-teman inginkan satu saja itu sudah cukup ya sebagai syarat supaya saldo ini tetap bertahan sampai nanti tanggal 15 Desember 2021 jadi ini mungkin masih banyak teman-teman yang sebenarnya dinyatakan lulus di kartu para kerja tapi mungkin karena kurang update dia nggak tahu kalau dia itu lulus dan mungkin juga ada yang sebagian itu belum tahu caranya mengerjakan pelatihan di kartu para kerja dan di pembahasan yang kedua adalah mengenai pelatihan kedua kartu para kerja oke teman-teman semuanya perlu diketahui bahwasannya untuk pelatihan kedua bagi para peserta kartu para kerja ini bisa dilakukan setelah teman-teman itu menyelesaikan kelas pelatihan kartu para kerja yang pertama tandanya apa ya jadi tandanya kalau misalkan sertifikat yang teman-teman dapatkan dari pelatihan yang sudah teman-teman pilih muncul di dashboard dengan angka seperti ini ya kalau misalkan muncul satu berarti teman-teman itu sudah mendapatkan satu sertifikat yang sudah di upload di dashboard para kerja kemudian teman-teman itu kalau misalkan sudah muncul di dashboard para kerja untuk pelatih sertifikatnya maka teman-teman akan mendapatkan jadwal insentif untuk kartu para kerja di tahun 2021 ini ya kemudian teman-teman setelah muncul sertifikat di dashboard barulah teman-teman itu bisa melakukan pembelian pelatihan lagi melalui platform yang sudah disediakan ya jadi teman-teman usahakan selesaikan terlebih dahulu satu pelatihan yang teman-teman sudah beli kemudian sampai bisa mendapatkan sertifikat sampai muncul di dashboard oke perlu diketahui juga bahwa proses muncul di dashboard ini perlu waktu ya jadi teman-teman harus bersabar dalam proses munculnya sertifikat di dashboard karena setiap kelas itu mungkin saking banyaknya orang yang membeli kelas tersebut sehingga proses registrasi dari kelas tersebut agak lama ya menunggulah apalagi bertabrakan dengan hari libur seperti hari Sabtu dan Minggu ya teman-teman intinya bersabar kalau misalkan tidak ada masalah dalam proses pelatihan di kelas yang teman-teman sudah beli maka teman-teman intinya tinggal sabar saja supaya sertifikat itu cepat muncul di dashboard teman-teman itu bisa membeli 3 atau 4 pelatihan yang penting intinya saldo 1 juta itu cukup untuk membeli kelas pelatihan di bitra kartu prakerja nah ini ada sedikit penjelasan mengenai pelatihan kedua kartu prakerja melalui dashboard prakerja silahkan teman-teman simak nah ini adalah salah satu contoh dashboard prakerja milik saya sendiri ya saldonya kebetulan sudah 0 dan sudah habis untuk jadwal insentifnya disini ya sudah ditransfer semua kemudian yang perlu diketahui untuk teman-teman semuanya disini saya mendapatkan 2 sertifikat ya sebenarnya saya tuh membeli 3 pelatihan tapi yang satu itu tidak selesai ya ini contohnya jadi sertifikatnya dapat 2 ya kemudian untuk hasil pembelian dari kelas pelatihannya ada disini kalau nggak salah ya sebentar saya cari nah ini dia jadi saya telah menyelesaikan kelas di Tekinesia di Tokopedia kemudian yang kedua dari skill academy ruang guru kemudian ada satu pelatihan lagi yang tidak saya selesaikan dari Kemnaker Vokaf ya masih aktif disini ya jadi untuk teman-teman perlu diketahui bahwa pelatihan kedua ketiga itu bisa dilakukan setelah semua pelatihan yang ada di dashboard kartu prakerja ini selesai ya kalau teman-teman cek di pelatihan teman-teman di dashboard itu masih aktif berarti teman-teman itu belum bisa membeli kelas pelatihan yang kedua dan ketiga ya oke saya rasa demikian untuk informasinya mudah-mudahan bisa dipahami dan dimengerti bagi para peserta kartu prakerja dan buat teman-teman yang pengen sharing-sharing mengenai kartu prakerja di tahun 2021 ini bagi yang sudah lolos ataupun yang masih mendaftar silahkan gabung ke grup yang ada di link deskripsi video ya disitu banyak sharing-sharing mengenai permasalahan-permasalahan yang terjadi di kartu prakerja melalui teman-teman yang sudah berpengalaman atau yang sudah pernah mengikuti pelatihan di kartu prakerja di tahun 2020 atau mungkin di tahun 2021 kemarin ya oke sekian dulu banyak kesalahan dari apa yang saya sampaikan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dadah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh